Banyak cara yang dilakukan masyarakat dalam mengisi libur akhir pekan. Selain mengunjungi tempat-tempat wisata, momen hari libur juga dimanfaatkan sejumlah warga untuk jalan-jalan keliling kota Jakarta dengan menggunakan bus tingkat wisata City Tour. Ya, pasca diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, antusias masyarakat yang ingin menjajal bus tingkat milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta itu semakin meningkat, terlebih di hari libur. Pantauan berita jakarta.com, Minggu 2 Maret 2014, puluhan warga tampak berjubel di depan halte balai kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, guna menunggu kedatangan bus tingkat wisata. Saat bus datang, calon penumpang pun langsung menyerbu dan berebut naik ke dalam bus. Tak pelak, petugas bus wisata pun kewalahan menghadapi serbuan penumpang itu. Saking berjubelnya calon penumpang, banyak yang tidak mendapat tempat duduk. Hal hasil, petugas pun meminta sebagian penumpang yang berdiri untuk turun dan menunggu kedatangan bus berikutnya. Masih kacaunya proses pengambilan penumpang membuat warga kecewa. Terlebih banyak dari mereka yang sudah datang dari jauh, namun gagal menaiki bus tingkat wisata yang dikreatiskan tersebut. Jangan turun, betulnya nggak bisa jalan. Kalau naik, nggak bisa jalan. Hari jam 10. Jangan empat kali lewat? Ah, udah banyak. Ah, udah empat kali. Empat kali. Udah lewat empat kali. Selalu penuh. Saya nggak pernah kebagian lagi. Kata konekturnya. Kita mau naik, nggak boleh naik. Kita mau naik, alasannya udah penuh. Terus kalau kita naik, dia nggak mau jalan. Sementara itu di tempat terpisah, kondisi yang sama juga terjadi di depan Hotel Grand Hyatt Jalan MH Tamrin. Di tempat tersebut, puluhan warga yang sudah lama menunggu kedatangan bus saling berebut masuk ke dalam bus tingkat. Meski sempat terjadi aksi saling dorong antar penumpang, namun tidak sampai berujung kericuhan. Saya hanya keluhkan di cara pengambilan penumpang saja. Saya nggak tahu sistem pintunya bagaimana. Harusnya mungkin yang turun di depan atau yang naik dari situ tengah, sehingga tidak terjadi kekacauan di situ. Tadi sudah ada keributan beberapa kali, karena mereka berombongan, lalu tidak mau tertutup di rombongannya, itu aja sih. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan.